Semuanya terima kasih atasan kornya Terima kasih Oke Tadi kita sudah membawakan dua buah lagu berturut-turut Yang pertama ada Yaku Sakuyo yang artinya Janjia Dan yang kedua ada Korogaru Ishininarei jadilah batu yang berputar Gimana seru gak? Seru Karena seru kita bikin posis dulu yuk Oke 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 Kita mau ngobrol Ngobrol, halu lagi Tapi ini halunya semoga tidak terjadi ya Amin Amin Karena halunya adalah Kalau misalnya di kota kalian Terjadi sebuah tragedi Apa Lima barang Atau lebih Sepuluh Serumahnya sekalian Tau nih skripnya bubuk itu Yang mau dan wajib kalian selamatkan dan bawa kabur Lima deh, lima Misalnya tragedinya bisa jadi misalnya ada harus pindah gitu gara-gara ada tragedi itu Tragedi zombie Aku Oke Freya Aku mau bawa korek Buat masak Korek kuping Korek kuping Korek kuping Korek alih Ngomongnya lengkap Korek apa nih? Korek api Kolek api Toki-woki Tiga Ya gak tau ya Tiga botol minum Botol minum Untuk menciduk air Oke Empat Apa ya? Banyak ini Banyakan kan emang ini Tiga boleh Kipas Tapi mau ngecas di mana? Kipas sate Oh iya boleh kipas Untuk bakar nanti pakai korek Terus Mau kena Mau kena Iya Mau kena Shalat Shalat Lu juga Iya Iya Boleh 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 Pintar juga Pintar Sudah Ayo siapa lagi Apa lagi Ella 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 Oke Kayaknya pertama aku bakal bawa foto Mereka apa? Foto keluarga Oke Raih-rahi Selamat Ya yang enak foto P Kalo ngomong Agak lengkap dikit gitu Kalo ngomong foto Ntar foto kopi kan kan tau Iya foto kopi Gak ada yang tau Foto apaan Foto-foto kopi Fotosintesis juga gak ada yang tau Iya betul Gak ada yang tau Gak ada yang tau Oke Pertama foto keluarga Oke Terus kedua kalo misalnya musuhnya zombie bakal bawa pisau Bawa pisau Bawa pisau atau galgarpu Biar bisa makan somai Gak Gak Mana lah Abis itu Somerku somai Gak pada pergil Gerobaknya ngosong Abis itu yang ketiga Buah sunscreen We'll slay Oke Aku harus tetap terjaga Betul Biar zombie-nya kayak Oh my god Melewet deh gitu Eh beli sih Tapi kalau misalnya kita di Tragedi itu mati Ya udahlah Tapi kalo misalnya kita hidup Terus kita jelek Karena gak pake sunscreen Terus yang keempat bawa tas tentunya buat taruh barang-barang Barangnya cuma tiga Barangnya cuma empat Masukin ke tasnya Yang terakhir tentunya bawa diri Iya Bawa diri Bawa diri Enam dong kalo gitu Lima 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 Aku mau jawab dong Aku mau jawab Boleh Boleh Saya suka nih yang kayak gini-gini Semangat ini Yang paling pentingnya aku bawa pertama surat-surat Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa? Surat? Surat? Surat hilang Surat rumah Surat rumah Topera rumah Surat mü? Surat sini Surat Siapa yang mau mililah dia tuh Gak apa Gapapa bahwa duluannya Karena orang aku itu penting Oke Gak apa Gak apa Gapapa Bagi меня versinya masing-masing Gak apa Lanjut Kedua Harus bawa duit ya Bawa duit Maka buat apa? Makain orangnya? Gak ada Gak ada yang jualan Udah gak akan ada Takutnya ada yang ngancem Kita kan, kita bisa kasih duit zombie sih, zombie yang ancung gimana mau kasih duit iya sih kalo zombie pengaruhi duit ya udah pokoknya gak apa-apa lah ya pokoknya pilihan kedua aku bawa uang terus yang ketiga aku mau bawa kasir minimarket soalnya pasti dia punya kunci minimarket kan jadi kita bisa ngambil makanannya iya gak sih? bener kan aku? kalo gak dipenang aku sih lumayan dikit kamu gimana mau ngambil kasirnya kalo belum masuk ke dalam minimarket? iya, tapi itu zombie ini aja apa? dibobol aja udah iya dibobol aja iya dibobol aja gak butuh kuci keempat 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 bawa meme bersikit tuh bisa gak sih? buat apa? buat apa? biar rame biar rame biar rame biar rame aja awalnya di youtube baldi semuanya dimakasih ke zombie gak usah itu bisa tetap penghibur rame-rame apaan tuh zombie samberin ya iya terakhir bawa apa ya? bawa bawa perasaan iya iya baper dah iya iya bawa temen-temen aja gak sih? wah apa? oh nil bawa temen-temen aja bawa temen-temen aja biar pada kabur jadi kita bawa temen-temen aja iya oke deh kalo gitu nih temen-temen yang mau kita bawa kita panggil aja temen-temen ini yang kita jadikan umpan zombie ya guys umpan zombie umpan zombie nih oh my god yang paling depan tuh umpan zombie guys jadi kita bahas apa nih lu? bahas apa nih? kita ini kan kita menghalu dulu guys sekarang jadi kalo kita masuk ke dunia dongeng kita pengen pake kostum apa sih? hmmm hmmm dari siapa nih? kalo lu apa? waduh langsung kalo aku aku pengen kayak Peter Pan sih kamu jadi Peter Pan apa jadi Wondinya? bukan udah pernah ah Noah enggak dong pengen kayak bersama alam aja gitu loh ngerti gak sih? alam alam bersama alam lu aman gue amin lu aman kelas min itu namanya alam gak sebenernya? iya aku pengen kayak terus kayak kayak tau gak sih yang pake rantai eh rantai ranting-ranting itu loh kayak Higu Rashi oh enggak deh iya kayak gitu eh bukan Shinjiro Shinjiro iya dia pakein kayak gitu deh menyatu dengan alam ya pokoknya mau aku ajarin jadi pohon pengalaman jadi pohon sarjana oke bisa tuh kostum kostumnya ke Fionni ya oke Fionni coba Fionni ada gak nih Fionni aku kayaknya udah terlalu pake banyak kostum ya kayak banyak kita aku kayaknya mau jadi apa ya oh aku pengen banget meranin 3 anak babi tau gak sih pernah aku pengorah kita serius? pernah aku jadi babinya itu pernah yang didongeng yang lifestyle itu oh iya babi eh eh bukan bukan babi ah 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 lu gak usah gitu kopong tau bulet gak boleh gitu tau bulet kan enak ya iya aku pengen jadi yang 3 anak babi itu tapi gak tau siapa yang menjadi babi 2 dan babi 3 mungkin ada kasih Kak gak mau sih gak bener-bener ayo mau gue jadi saksang kalo Fisiska mau jadi apa sih? aku sih jadi diri sendiri aja sih soalnya kan udah kayak badut oh gitu kira udah masuk kayak ke dunia dongeng gitu loh jadi Fisiska emang udah jadi pemeran dunia dongeng oh soalnya menurut aku prinses-prinses yang lainnya tuh kayak terlalu baik rapuh gitu ya oh misalkan kayak rapuh? iya misalkan kayak bawang putih? iya bawang putih dibully terus dia kayak nangis lu lawa dong jadi aku bayangnya jadi Maleficent yang kayak keren banget dia tuh menyembuhikan kesedihannya tapi dia copy mekanismnya ternyata kayak jahatin orang tapi aku gak gitu kok cuma maksudnya kayak it's girl power berarti kalo di bawang merah bawang putih jadi ibu tirinya kalo kasih suka boleh liat dulu bapaknya kayak gimana ya? boleh ngerti rapat gak? kalo Jess Jess aku mau jadi prinses prinses apa tuh? tapi prinsesnya yang kayak misalkan jadi jahatin dia tuh bakal jahatin balik soalnya kayak balas dendam gitu kan kayak kebanyakan bener kan kayak kebanyakan prinses tuh kayak kayak oh yaudah lemah gitu kan pengennya pengennya eh kayak ini gak sih Three Musketeers musketeers ya kayak film Barbie and the Three Musketeers tuh dia kayak bisa enggak gitu keren ini aku tau aku mau jadi kayak Wednesday Wednesday oh nonton gak? nonton nonton kan iya aku mau jadi kayak dia ya oh iya nih bisa nih ya aku tarik ya ulangnya sorry 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 aku pokoknya mau jadi prinses yang kayak independent girl gitu jadi kayak dia gak butuh pangeran udah mute udah udah iya aku butuh season 2 iya sama iya kamu tuh aku butuh jawabanku cepet aku kalo aku aku mau jadi prinses Jasmine iya oh gitu siapa mau jadi abu iya abu ini siapa mau jadi abu iya dari abu siapa ya iya dari abu abu itu yang monyet kan abu yang monyet iya siapa mau jadi abu iya siapa mau jadi abu siapa mau jadi prinses Ali abu terus aku mau ngundang Alshad Ahmad buat apa aku mau minjem Ehsan Jinora sama Selen oh itu harimau nya ya iya bayang coba kamu bisa kan suara harimau emang gitu iya itu kayak lebih ke pistolnya hahaha enggak tapi emangnya gitu biar bondingnya juga loh oh jadi kamu pengen jadi jasmine ya tapi emang kamu gak apa-apa tuh dibohongin sama prins Ali iya emang dia bohong iya tau dia ngakurnya pake jadi raja tapi kan baik eh enggak ya jadi kamu boleh milih dibaikin meskipun bohong abis ini ya Allah enggak enggak aku lebih baik jujur lah ya enggak tapi mereka jadinya nikah kan tapi iya jadinya nikah ya udah kan sudah tapi emang kamu mau dibohongin dulu ini kan oh iya juga ya ini kan jadi babi enggak nanti jadi samsa sama aku bagus enak dong enak oke kalau misalnya kita ngomongin dongeng itu keinget kayak dulu ya pas kita masih belum remaja gitu nah ngomong-ngomong soal remaja nih masa remaja ini tuh masanya penuh intrik masa dimana kita belajar untuk bertanggung jawab dan menjadi dewasa trea pada saat Cinderella berenjek dewasa pengalaman apakah yang ia alami dengarkan lagu terakhir dari kami Cinderella Wadah Masarenai Cinderella tak akan tertipu Ngeras Bapak! Semuanya terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Demikianlah pertunjukan Session Girls pada hari ini Besok masih ada ya? Besok aja Oke, menjadi seorang remaja itu kompleks ya Ada banyak canda, tawa dan banyak pengalaman yang dapat membuat kita tumbuh menjadi manusia yang utuh Bagi kami, kalianlah masa remaja kami Dan beberapa penumpang kalian, semoga kami dapat tetap menjadi keberadaan Yang dapat membuat jiwa kalian tetap muda Maka dari itu semuanya, mohon dukungannya Mohon dukungannya Oke, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi Seno! 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 världen semuanya Sampai jumpa besok! Olé! Oléля! Dadah! Dadah! Bye! Terima kasih. Jangan lupa diberikan asal dan rasa. Terima kasih banyak! Terima kasih. Jaga kesehatannya ya. Terima kasih suaminya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Welcome to the world. Bye! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sindera itu, setelah itu. Terima kasih. Dadah semua. Thank you ya! Jangan lupa dari nama yaa. Thank you ya. Thank you thank you. Terima kasih. Bye! Bye-bye! Bye-bye. Terima kasih banyak Terima kasih ya guys besok Terima kasih Makasih ya guys Dadah 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 semuanya terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Shenzhen Girls Gadis-gadis remaja oleh JKT48 secara resmi Dukung JKT48 terus ya Di setiap shownya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat hati kalian penuh dengan cinta Jangan lupa besok akan ada pertunjukan Renekin Shijorei aturan anti cinta oleh JKT48 Tiketnya bisa dibeli melalui tiket.com untuk mendapatkan link yang resmi Dan bagi kalian yang telah mendapatkan tiket 2 shot roulette dan cekica Harap tunggu sebentar dan tunggu arah dari staff ya Semuanya selalu jaga kesehatan Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya Sampai jumpa di Semarang Aku Freya Sampai jumpa di Semarang Torun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.